Intro Dalam kesempatan itu penjabat Bupati mengatakan kedatangannya di Bandara Sanggu untuk melakukan koordinasi dan melihat kesiapan sarana dan prasarana yang akan mulai beroperasi pesawat perintis dengan rute Bandara Sanggu ke Bandara Syamsudinur, Bajar Masin satu kali penerbangan dalam sepekan Lebih lanjut, PJ Bupati mengatakan jika kedepan permintaan penerbangan meningkat pihaknya akan berkoordinasi dengan DPRD setempat untuk memberikan dukungan Hal itu mengingat penerbangan di Bandara Sanggu sekali dalam sepekan itu murni atas dukungan subsidi dari APBN Bahwa Bandara Sanggu Buntok akan kembali beroperasi Selama ini memang beroperasi tapi tidak ada penerbangan Dan Alhamdulillah dijadwalkan di bulan Agustus nanti akan kembali beroperasi penerbangan perintis Satu kali dalam seminggu frekuensinya dengan destinasi dari Sanggu Buntok ke Bandara Syamsudinur di Banjarmasi Pesarannya mungkin sekitar 350 ribuan untuk dari Sanggu Buntok ke Banjarmasi Sekali terbang Untuk pesawatnya apa? Jenisnya Grand Caravan penumpang 12 orang Saat ini masih menunggu lelang maskapai yang akan dilaksanakan Corwheel Kuala Pambuang Dari Barito Selatan, Bayu Ilmiawan Antara TV, Kalimantan Tengah mewartakan